Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah anime Yuyame. Anime ini menceritakan tentang pahlawan Leo Demonheart yang telah diusir dari kotanya karena kekuatannya yang menakutkan. Sehingga ia memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan iblis yang baru saja ia kalahkan. Cerita dimulai dengan Leo yang pergi ke istana kerajaan iblis yang masih porak-poranda akibat perang sebelumnya. Di dalam istana, Leo bertemu dengan raja iblis Echina dan empat jendralnya yaitu jendral Naga Etuar, jendral Tanpa Bayangan Mernes, jendral Hewan Lili, dan jendral Sihir Sutina. Saat Leo menunjukkan wajahnya, raja iblis Echina malah langsung mengusirnya karena Leo adalah pahlawan yang sudah mengalahkannya. Leo akhirnya memohon kepada empat jendral Raja Iblis untuk diberi kesempatan. Agar bisa diterima, Leo kembali mengingatkan bagaimana ia mengalahkan mereka berempat. Mulai dari jendral Naga Etuar dengan beradu pedang, Leo berhasil mengalahkannya. Jendral Tanpa Bayangan Mernes, Leo mengalahkannya dengan sihir Krismon Komet karena area sihirnya yang luas. Jendral Hewan Lili, Leo tak sengaja bertemu dengannya saat Lili sedang hilang ingatan. Leo pun merawatnya dan saat ingatannya kembali, Lili langsung menyerangnya. Namun karena Leo mengalahkannya dengan mudah, membuat Lili ingin menjadikan Leo sebagai suaminya. Sementara jendral Sihir Sutina, Leo mengalahkannya dengan memblokir area di sekitarnya. Sehingga Sutina tak bisa memakai sihirnya dan Leo dengan mudahnya mengalahkannya. Lalu Sutina mempertanyakan mengapa Leo mengikuti wawancara mereka untuk bergabung dengan kerajaan iblis. Leo bercerita setelah ia bertarung dengan Raja Iblis Echina dan berhasil mengalahkannya, Leo kembali ke kota. Namun para warga kerajaan manusia malah takut kepadanya karena Leo hanya seorang diri namun bisa mengalahkan kerajaan iblis. Karena warganya yang ketakutan membuat Raja Manusia mengusir Leo. Di tengah perjalanannya dari kota ke kota, Leo mendengar kabar bahwa kerajaan iblis sedang merekrut orang-orang. Leo berpikir bahwa mungkin yang bisa menerimanya saat ini hanyalah kerajaan iblis. Setelah mendengar alasan Leo yang sebenarnya, Sutina dan yang lainnya kini setuju Leo bergabung dengan mereka. Namun, Leo harus magang terlebih dahulu dan menunjukkan kinerjanya selama satu bulan. Dan selama itu, Leo harus menggunakan sihir atau item penyamaran agar keberadaannya tidak diketahui oleh Echina. Jika Leo gagal, maka ia akan diusir. Dan jika berhasil, maka mereka akan memohon kepada Raja Iblis Echina untuk menerima Leo. Leo kemudian mulai membantu Sutina dalam mengatasi pekerjaannya di kerajaan iblis. Setelah melihat beberapa daftar pekerjaan yang diprioritaskan, Leo memilih untuk mengerjakan pengisian mana di kastil Raja Iblis. Sutina awalnya ragu memberikan pekerjaan itu kepada orang lain. Akan tetapi, Leo berhasil membujuknya, sehingga Sutina mau mengizinkannya. Leo berkata, ia akan menyelesaikan masalah itu selama 2 jam 30 menit. Leo kemudian melakukan penyamaran dan menjeluki dirinya sebagai ksatria Onyx, sebagai asisten Jenderal Raja Iblis. Setelah pergi selama 30 menit, Leo kembali di ruangan Sutina dengan alasan ia ingin beristirahat. Hal itu membuat Sutina marah dan berniat untuk menghabisi Leo. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang datang ke ruangan Sutina. Ia adalah dianete yang diberikan tugas oleh Leo. Ia datang untuk melaporkan bahwa pekerjaannya dalam pengisian mana telah selesai dan ingin mengembalikan batu talisman. Sutina pun terkejut karena melakukan pengisian mana pada reaktor mana yang diisi harus dengan orang yang membuat reaktornya, yaitu Sutina. Sementara dianete pastinya tidak memiliki kekuatan untuk membuat mananya bisa sama dengan Sutina. Leo akhirnya menjelaskan bahwa ia sebelumnya pergi menemui goblin pengukir untuk membuatkan batu itu. Setelahnya, ia mengisi mana yang sama dengan Sutina. Batu itu sangatlah kuat dan kokoh sehingga bisa merekam mana dari Sutina. Jadi, orang-orang yang memakai batu itu bisa membuat mananya sama dengan Sutina. Setelah itu, Leo memberikan daftar pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan oleh Sutina. Sebelumnya, ia sudah mengawasi Sutina dan sudah menemukan tujuh pekerjaan yang bisa Sutina berikan pada bawahannya. Leo ingin agar Sutina bisa percaya kepada bawahannya karena kerajaan iblis sedang dibangun ulang. Sutina akhirnya berterima kasih kepada Leo dan meminta maaf karena sebelumnya ia sudah berperasangka buruk kepadanya. Saat malam hari, Sutina kembali memanggil Leo dan memberitahunya bahwa Lily sedang pergi ke Largo dalam misi mengumpulkan logistik bagi kerajaan iblis. Karena makanan dan peralatan di kastil sudah hampir habis sehingga misi itu tak boleh gagal. Namun setelah melihat laporan dari Lily, Sutina menjadi ragu dan meminta Leo untuk membantu Lily. Ketika tiba di Largo, Leo malah melihat Lily hanya bermain-main dan tidak serius dengan misinya. Leo berusaha memikirkan bagaimana cara untuk mengajari Lily. Karena sebenarnya pekerjaan Lily untuk mengangkut logistik bisa selesai dalam sehari. Jika saja Lily menggunakan para bawahannya sesuai dengan kemampuan mereka. Leo mendapatkan sebuah ide untuk membuat Lily menjadi lebih baik. Ia pun berpura-pura digigit oleh ular berbisa sehingga membuat Lily sangat khawatir. Leo juga sudah memastikan tak ada penyihir di kota Largo yang bisa menyembuhkannya. Serta ia juga sudah merusak portal yang menuju kastil sehingga ia tak bisa dibawa kembali. Satu-satunya cara mengubati Leo adalah dengan membuatkannya herbal yang bahan-bahannya ada di pegunungan Largo. Leo sengaja melakukan hal itu agar Lily bisa belajar cara menyelesaikan masalahnya. Di tengah pencariannya Lily kini menunjukkan kekuatannya dengan berubah menjadi serigala suci raksasa. Namun saat mencari bahan-bahan obatnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Leo. Dimana setiap masalah yang Lily hadapi ternyata ia berusaha selesaikan sendiri. Walaupun sebelumnya Leo sudah menyamar menjadi penyair untuk mengingatkan Lily. Oh wah menyelesaikan masalah sebaiknya Lily harus bekerja sama dengan orang lain. Ketika Leo bangun, Lily ternyata sudah mengubatinya. Lily kemudian menunjukkan rencananya kepada Leo yang membuat Leo terkejut. Karena Lily ternyata telah membuat rencana sama seperti yang ia pikirkan. Lily ternyata mengingat perkataan penyair yang ia bertemu semalam. Yang sebenarnya itu adalah Leo yang sedang menyamar. Leo sangat senang karena Lily sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Saat kembali, Leo melaporkan hasil pengawasannya itu. Sutina pun senang karena Lily kini bisa diandalkan. Sutina lalu memberikan surat perintah kepada Leo yang mana itu adalah surat panggilan dari Raja Iblis Echina. Leo sangat terkejut karena ia berpikir penyamarannya telah diketahui oleh Echina. Akan tetapi saat ia pergi menemui Raja Iblis Echina, ternyata Echina telah menyiapkannya pesta penyambutan untuknya. Echina sangat berterima kasih kepada kesatria Onyx karena sudah membantu kerajaan Iblisnya. Ia sudah mendengar laporannya dari Sutina dan Lily. Echina kemudian menyuruh kesatria Onyx untuk melepaskan helmnya. Untungnya, Leo masih sempat merubah sedikit penampilan wajahnya. Dan juga, Echina yang sedang mabuk membuat ia tak menyadari kalau kesatria Onyx adalah Leo. Leo yang takut penyamarannya akan ketahuan, berencana membuat Raja Iblis Echina mabuk berat. Namun ternyata Echina sama sekali tidak mabuk karena ia adalah orang yang kuat minum. Di momen ini, Leo bersaham menanyakan mengapa Echina menjajah manusia dan setelah kalah mengapa Echina tidak kembali ke dunia Iblis. Echina akhirnya bercerita bahwa ia sebenarnya hanya ingin mengambil batu bertuah yang ada di kota Leo. Sebab, batu itu kabarnya telah membuat kota suci Reinalis yang gersang menjadi subur. Di dunia Iblis hanya terdapat gurun, tak ada matahari, udaranya berat, tanamannya terkontaminasi, dan airnya bercampur lumpur. Sehingga, sumber daya yang tersisa saling diperbutkan oleh sesama Iblis. Echina ingin merubah semua itu dengan membuat dunia Iblis menjadi indah kembali dan layak ditinggali. Echina kemudian menanyakan mengapa kesatria Onyx mau bergabung dengan kerajaan Iblis. Setelah mengetahui alasan yang sebenarnya, Leo berniat untuk membongkar identitasnya. Namun tiba-tiba, Sutina dan Lily datang melaporkan bahwa Mernes telah pergi berkelana dan Edward ingin mengakhiri hidupnya karena telah gagal melatih bawahannya. Raja Iblis Echina bersama Lily serta Sutina pergi menemui Edward. Sementara kesatria Onyx akan mengejar Mernes yang sudah meninggalkan kastil. Leo berhasil mengejar dan menemukan Mernes. Ia mempertanyakan mengapa Mernes harus pergi meninggalkan kerajaan Iblis. Mernes yang biasanya hanya diam saja, kini mengatakan alasannya kepada Leo. Semenjak pasukan Iblis berkurang, Mernes harus menginterview sendirian anggota kerajaan Iblis yang baru. Namun ia kurang pandai dalam melakukan komunikasi, sehingga ia merasa tidak percaya diri lagi dengan gelarnya sebagai salah satu dari General Iblis. Ia tak akan meninggalkan kerajaan Iblis, asalkan Leo harus membantunya belajar komunikasi dalam tiga hari. Dengan berat hati, Leo setuju untuk mengajarinya berkomunikasi. Kesatria Onyx kemudian melaporkannya kepada Raja Iblis Echina. Sementara Edward memanglah ingin menghabisi dirinya sendiri. Untungnya, ia hanya memakai pedang biasa, sehingga tak bisa menembusi sisi kenaganya. Akan tetapi, untuk masalah Edward, Echina belum mengetahui lebih detailnya lagi. Sebab, Edward hanya terus meratapi dirinya. Untuk menenangkannya, Echina menyuruh Julieta, yang merupakan anak Edward, untuk menjaganya. Kesatria Onyx mengatakan akan membantu Edward, namun setelah ia menyelesaikan masalah Mernes terlebih dahulu. Di hari pertama, Leo dan Mernes melakukan penyamaran dan berlatih berkomunikasi di sebuah kafe yang ada di kasil kerajaan Iblis. Leo mengajari semua dasar-dasar berkomunikasi, karena menurutnya, walaupun orang tidak berbakat dalam berkomunikasi, namun bila ia mengetahui dasarnya, pastinya akan mudah untuk berkomunikasi. Leo juga menyarankan agar Mernes harus menjadi pendengar yang baik. Sebab, komunikasi juga butuh untuk mengetahui sudut pandang dari lawan bicaranya. Di tengah-tengah Mernes sedang latihan, ada sekelompok serigala yang mencoba menggoda Mernes. Awalnya, ia masih bisa menggunakan bahasa yang sopan untuk melatih komunikasinya. Akan tetapi, karena serigala itu menyentuhnya, ia malah langsung menghajar mereka semua. Setelah itu, Leo melatih Mernes di kamarnya dengan melakukan interview. Mernes akan menjadi orang yang menginterviewnya, sementara Leo akan diinterview. Leo berjanji akan menjawab semua pertanyaan yang diberikan Mernes. Mernes selalu menanyakan mengapa Leo ingin bergabung dengan kerajaan Iblis, karena pastinya Leo tak akan menghancurkan dunia manusia. Sebelum Leo menjawab, Mernes bercerita bahwa ia adalah keturunan setengah manusia dan Iblis. Hal itulah yang membuat ia dibuang dari orang tuanya dan menjadi pembunuh bayaran. Setelah melihat invasi yang dilakukan Raja Iblis Echina, Mernes memutuskan untuk mengikutinya. Mernes sangat membenci manusia sehingga ia berniat untuk menghancurkannya, sementara Leo tidak pembuncinya dan pastinya memiliki alasan yang lain. Leo kemudian bercerita bahwa dahulu sewaktu manusia masih menjadi kota modern, monster dari berbagai ras tiba-tiba saja datang menyerang dunia manusia. Dan untuk melawan para Iblis itu, maka manusia memutuskan untuk membuat senjata manusia. Para pahlawan pun berhasil diciptakan oleh manusia. Namun yang berhasil bertahan sampai sekarang hanyalah Leo. Leo pun terus berperang melindungi manusia hingga ia sudah tak menghitung berapa usianya sekarang. Saat ia berusia seribu tahun, ia sudah berhenti menghitung usianya. Ketika bergabung dengan kerajaan Iblis Echina, Leo menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang jahat. Maka dari itu, Leo berjanji akan membantu mereka mendapatkan batu bertuah. Agar dunia Iblis bisa damai juga seperti dunia manusia. Mernes yang mendengar cerita Leo malah tidak mengerti apa yang Leo katakan. Leo pun berkata bahwa ia nanti akan menjelaskan semuanya kepada mereka jika waktunya sudah tiba. Setelah itu, Leo bertemu dengan Julieta dan mendengarkan alasan sebenarnya dari ayahnya. Edward merasa kalau ia telah gagal melatih bawahannya. Namun menurut Julieta, ayah itu menganggap bahwa kekuatannya sama dengan bawahannya. Sehingga bila bawahannya gagal mengalahkan lawannya, itu semua karena kesalahannya. Leo memiliki ide untuk membuat Edward menyadari kekuatannya itu. Ia pergi mengaktifkan mesin golem yang ada di tambang Raja Iblis. Setelah itu, mesin golem menyerang ke kamp pelatihan Edward. Akan tetapi, karena mesin golem itu sangat kuat, membuat para bawahannya melarikan diri. Edward akhirnya memutuskan untuk melawannya sendirian. Namun Leo menyadari kalau mesin golem itu sudah di luar kendalinya. Sehingga ia segera mengarahkan Edward untuk menghindari serangan-serangannya. Begitu juga dengan Julieta yang datang mengarahkan ayahnya di mana titik kelemahan mesin golem. Begitu juga dengan Julieta yang datang mengarahkan ayahnya di mana titik kelemahan mesin golem. Setelah berhasil mengalahkannya, mesin golem tiba-tiba mengaktifkan panggilan bantuan. Mesin golem yang tersisa di tambang kini mulai aktif dan bersiap menuju ke tempat Leo. Untungnya, Raja Iblis Echina telah berada di tambang itu dan sudah bersiap-siap. Karena sebelumnya, Sutina dan yang lainnya telah menceritakan rencana kesatria onyx. Sehingga Echina dan jenderal lainnya kini sudah bersiap di tambang menghadapi mesin golem lainnya. Leo kini bisa fokus meneruskan rencananya untuk menyadarkan Edward. Ia mulai menghina Edward karena tidak mengetahui pengetahuan umum tentang mengalahkan mesin golem. Seorang jenderal tapi malah kesulitan mengalahkan satu mesin golem. Ketika, Edward langsung menyadari bahwa apa yang Leo lakukan sama seperti dirinya kepada bawahannya. Edward akhirnya meminta maaf kepada bawahannya dan akan berusaha lebih baik lagi untuk mengajari mereka. Setelah itu, Sutina menemui Leo dan memberitahunya bahwa Echina memanggilnya. Leo kini berniat untuk membongkar identitasnya yang sebenarnya kepada Echina. Akan tetapi, Sutina ingin agar Leo menunggu tanda darinya. Karena ia tak ingin jika Leo merusak mood dari Echina dan usahanya selama ini untuk bergabung dengan kerajaan iblis akan sia-sia. Kesatria onyx kemudian menemui raja iblis Echina bersama empat jenderal lainnya. Ketika Leo akan mengungkapkan identitasnya, tiba-tiba pelayan datang memberitahu bahwa portal spirit akan tertutup. Yang mana portal spirit adalah portal yang menghubungkan dunia manusia dan iblis. Echina beserta Sutina dan Leo kemudian berusaha menahan portal itu. Akan tetapi, mana yang mereka berikan membuat portal itu hanya bisa bertahan tujuh hari saja. Sehingga Echina harus segera memutuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Menurut Sutina, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu kembali ke dunia iblis tanpa mendapatkan batu bertuah atau segera berperang merebut batu bertuah yang ada pada manusia. Namun, Echina tak ingin bila menyerang manusia karena pasukannya sekarang lebih lemah dari pasukannya sebelumnya. Apalagi di kubu manusia terdapat pahlawan Leo yang sangat kuat. Ia tak ingin bila para bawahannya menjadi korban lagi, sehingga ia memutuskan untuk membubarkan pasukannya dan akan kembali ke dunia iblis. Leo akhirnya membuka topengnya dan mulai berbicara bahwa Echina bisa membawa pulang batu bertuah karena di dunia ini terdapat dua batu bertuah. Saat Echina melihat kesatria Onyx, ia terkejut karena ternyata itu adalah pahlawan Leo. Para bawahannya kemudian memohon agar Echina menerima Leo, sebab Leo sudah banyak membantu mereka dan kerajaan iblis. Echina akhirnya menerima Leo dan menyanyakan di mana batu bertuah itu. Batu bertuah itu tepat berada di pegenungan dekat kastil iblis. Ia mulai mengantarkan mereka ke puncak gunung itu. Tampil berjalan, Leo menceritakan tentang dirinya kepada Echina bahwa ia adalah ciptaan manusia yang ditugaskan untuk melindungi dunia dan sudah hidup di era perang mesin melawan iblis. Leo takut karena keogesannya ingin menyelamatkan dunia, nantinya malah akan menghancurkan dunia. Sebelum itu terjadi, Leo ingin berbuat sesuatu. Leo mengatakan bahwa batu bertuah yang satunya tepat berada di jantungnya, yaitu generator tak terbatas mesin Alkasik. Dan itulah batu bertuah yang mereka sedang cari. Untuk mendapatkannya, mereka harus membunuh Leo. Leo memulai pertarungannya dengan melawan mereka semua. Tanpa ampun, Leo langsung menyerang Echina. Ia juga menyerang keempat jenderal lainnya, sehingga mereka mulai melakukan pertarungan serius. Edward mengeluarkan teknik pelepasan naganya dan menyerang Leo. Namun, Leo menghentikan serangannya dan melakukan serangan balik hingga Edward kini harus tumbang. Setelah itu, Mernes melawan Leo dengan kecepatannya. Leo bisa mengikutinya dan menghentikan gerakan Mernes. Berikutnya, Lily yang berubah menjadi serigala suci raksasa. Leo melumpuhkan Lily dengan sihir petir yang sangat besar. Melihat pasukannya yang sudah lempuh, Raja Iblis Echina kini berniat mengeluarkan sihir rahasianya. Ia menyuruh Sotina untuk menahan Leo selagi ia mempersiapkan sihirnya. Selagi bertarung dengan Leo, Sotina berusaha menyadarkan Leo. Akan tetapi Leo tidak peduli dan tetap menghajar Sotina. Sementara itu, Raja Iblis Echina yang telah selesai bersihap langsung menyerang Leo dengan sihir penyegelannya. Sehingga Leo kini tak bisa menggunakan kekuatannya. Para jenderal yang terluka sebelumnya kini bangkit kembali dan menyerang Leo. Leo yang terluka akhirnya senang karena sebentar lagi ia akan mati. Ia pun menyeru mereka semua untuk mengambil batu bertua yang ada di jantungnya. Karena sebentar lagi tubuhnya akan pulih. Namun tak ada satupun dari mereka yang menginginkannya. Baik itu keempat jenderal ataupun Raja Iblis Echina. Mereka malah marah kepada Leo karena bertintak egois. Echina ingin agar Leo menjadi duta perdamaian antara manusia dan Iblis. Akan tetapi Leo menolaknya. Sebab sebentar lagi tubuhnya akan pulih dan itu sangat berbahaya untuk mereka. Karena egonya itu sangat kuat dan bisa saja menonaktifkan perintah yang ditanamkan kepadanya. Sutina menganggap bahwa itu adalah hal yang bagus untuknya. Ia ingin agar Leo mencoba menghapus perintah yang ditanamkan kepadanya dengan egonya itu. Saat Leo mencobanya suara yang mengganggu di pikirannya kini menghilang. Ia menyadari bahwa itu bukanlah perintah yang ditanamkan kepadanya. Melainkan hanya asumsinya saja. Tubuh Leo akhirnya pulih kembali dan Echina mengajak Leo untuk bergabung ke dalam kerajaan Iblisnya. Leo kini mendapatkan teman berharganya, mendapatkan teman yang bisa ia percaya, dan ia pun bisa berhenti menjadi pahlawan.